Intro Kak Lia Kak Kak Lia, ayo kita sekolah minggu Apa sih Kak Lia? Kak Hai Kak Jul, aku udah siang sekolah minggu Yuk kita sekolah minggu Ayo, tapi Kenapa? Kok gak ganti baju sih Kak? Eh kan kita mau sekolah minggu Ya kan sekolah minggu dimana? Di rumah kan? Lah pake gini kan gak apa-apa Emang apa salahnya? Ih gak sopan tau Masa sih? Iya Harusnya gimana? Adek-adek aja di rumah Walaupun sekolah minggunya online Mereka kan tetep pake baju yang rapi Masa sih Kak? Iya tau Kak Mau liat gak adek-adek sekolah minggu di rumah kayak apa? Mau, mau Nih liat mereka Tuh kan mereka siap pada pake baju rapi-rapi kok Mending Kak Lia ganti dulu deh Terus kita mulai sekolah minggunya Gitu ya Kak Iya Tungguin tapi ya Jangan ditinggal ya Oke Ganti baju dulu ya Hai Kak Julia Aku udah selesai nih siap-siapnya Udah ganti baju Gini dong baru oke banget Nah siap sekolah minggunya kita mulai sekolah minggu Yuk kita sekolah minggu Kita sapa adek-adek dulu ya Oke Hai adek-adek semua Gimana kabarnya Gimana kabarnya? Baik Kak Seneng banget ya hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online bareng Kak Julia Dan Kak Labalia Wah Kak Happy banget ya hari ini kita jumpa lagi Nah untuk memulai sekolah minggu hari ini kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah ya Kak Oke Pakai gerakan ya Siap semangat Harus bangkit berdiri ya Iya dong Yuk kita bangkit berdiri Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah out pingginya Kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah out tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya Melebi laut lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Dalamnya Melebihi laut Lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Masih semangat Masih semangat Sekali lagi ya Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah out tingginya Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Dalamnya Melebihi laut Lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami akan Sepuluh minggu Tuhan Yesus bimbing kami Amin Kak Julia Kenapa kok sedih Kita habis menyanyi Bertambah-tambah dalamnya Kok sedih Aku kangen banget Sama temen-temen aku Kak Kak Amalia Kak Lisa Kak Rustika Semuanya Kangen banget deh Kak Karena kita udah gak pernah Ketemu lagi Iya iya kita lama banget ya Gak sekolah minggu di gereja Jadi gak ketemu sama kakak-kakak ya Iya Berasanya kayak gak punya temen ya Kak Iya sih Kak Eh Kak Tapi Ada satu nih temen Yang dia tuh selalu ada Kak Baik disuka Diduka Itu selalu ada dia Masa sih ada temen kayak gitu Iya Bahkan waktu di saat-saat kita kayak gini Kita gak bisa ketemu sama siapa-siapa Iya Dia tuh masih ada loh buat kita Hah Karena tadi ya punya temen kayak gitu Punya Mau kenalin Kak Mau dong kenalin Kenalin ya Namanya Yesus Oh Yesus Eh ada lagu loh Yang Yang mana Yang itu Ada satu song Oh iya iya tau 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 Tanyain itu aja yuk Sambil kenalin adek-adek ya Iya 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 Ayo Ada satu sobatku yang setia Tak pernah ia menjaga diriku Namanya siapa Kak Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Tadi kan kita sudah menguji Tuhan ya kak ya Kita sudah bersuka cita, nyanyi-nyanyi Nah saat ini kita akan mendengarkan sobat beriman Tuhan Kita mau masuk ke hadirat Tuhan Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kupangyo Yesus Kupanggil Yesus Kuundang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan Semua dosa Aku mau menerima engkau Jadilah Tuhanku Mulai gini sampai selamanya Amin Yesus Kupanggil Yesus Kuundang Yesus Kuundang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan Sucikan Kuduskan Semua dosaku Halo adik-adik selamat pagi Bertemu lagi dengan Kak Titi disini Nah adik-adik Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Tapi sebelum mendengarkan cerita Kita mau berdoa dulu Yuk tangannya dilipat Matanya ditutup Kita berdoa ya Tuhan Yesus saat ini Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Berkati kami Dan tolong Jadikan kami Anak-anak Yang mau mendengar firmanmu Dan menjadi pelaku dari firmanmu juga Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik Masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu adalah Tuhan Yesus yang dibawa oleh iblis ke padang gurun Untuk dicobain Siapa yang menang? Benar Yang menang adalah Tuhan Yesus Nah sekarang Tuhan Yesus pergi ke sebuah kota Tuhan Yesus pergi ke kota Nasaret Kota Nasaret adalah kota asalnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus dulu dibesarkan di sini Dibesarkan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria Nah anak-anak Tuhan Yesus saat datang ke kota Nasaret Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah ibadah Karena pada saat itu hari sabat Orang-orang pergi ke rumah ibadah Lalu setelah Tuhan Yesus masuk Tuhan Yesus mulai mengajar di sana Tuhan Yesus membaca gunungan kitab Yesaya Pada saat itu Tuhan Yesus membaca demikian Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Setelah Tuhan Yesus membaca gulungan kitab Yesaya Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang datang di rumah ibadah tersebut Tuhan Yesus mengatakan Pada hari ini genaplah nas ini Sewaktu kamu mendengarnya Pertama-tama orang-orang mau mendengarkan Tuhan Yesus Tapi lama-lama orang-orang itu mulai bertanya-tanya Ini kan Yesus yang anaknya tukang kayu Masa dia Mesias? Orang-orang mulai tidak percaya Lalu orang-orang mulai marah Mereka mau mengusir Tuhan Yesus Akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadah tersebut Dan orang-orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Padahal adik-adik percaya tidak Tuhan Yesus itu Mesias? Percaya ya karena Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua Nah adik-adik Kita tidak seperti orang-orang di Nasaret ya Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang sejati Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang Tuhan Yesus melakukan banyak musisat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua Dosa adik-adik dan dosa katiti juga Jadi adik-adik harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Demikian cerita hari ini Tetap selalu percaya kepada Tuhan Yesus ya Dan selalu menjadi anak Tuhan Yesus yang baik Yang mau mendengarkan firman Tuhan Yang taat pada Tuhan Yesus Termasuk juga pada mama dan papa Oke Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Nah kita sudah dengarkan firman Tuhan kan Sekarang kita mau persiapkan persembahan untuk diberikan kepada Tuhan Seperti biasa persembahannya ada banyak cara Yang pertama masukkan ke dalam amplop Nanti bisa titip ke orang tua Orang tua akan kasih ke gereja saat berangkat ibadah Atau bisa juga Bisa juga mengalirnya ke gereja Atau scan barcode di samping Nah sebelum kita mempersiapkan persembahan Kita hafalkan ayat dulu ya Ya kita mau baca ayat hafalan kita dari 2 Korintu 9 ayat 7b Firman Tuhan berkata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Nah sambil memberikan persembahan Kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai 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 dulu yuk, adik-adik dan Kak Natalia Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap anugerahmu di dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan kami sudah memberikan persembahan kepadamu kiranya biarlah persembahan itu dapat berguna bagi kerajaanku Tuhan di dunia ini terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin nah sekarang kita mau bikin aktivitas yuk Kak, wah bikin apa nih Kak nah ikuti video setelah ini ya nah adik-adik hari ini kita mau bikin aktivitas ya pertama siapkan kertas bidol dan gunting nah terus kita gambar deh tangan kita di kertas ini seperti ini ya setelah itu kita gunting kertasnya sesuai dengan garis gambar tangan kita tadi gunting terus oke sedikit lagi selesai nah setelah di gunting udah kelihatan jelas kan gambar tangannya nah kita lipat nanti tangannya biar seperti ini sebelumnya kita tulis dulu ya aku siap menerima Yesus lalu lipat jari-jarinya seperti ini gambar kuku nah jadi deh nah kita semua sudah belajar ya hari ini bahwa kita mau menerima dan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita nah adik-adik sekolah minggu hari ini sudah mau berakhir sebelumnya kita mau tutup dulu dengan doa Kak Natalia silahkan pipi doanya ya yuk jadi kita mau berdoa kita mau lipat tangan kita mau tutup mata Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk berkatmu Tuhan Yesus kau telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan Yesus kira yang kau yang berkati Tuhan Yesus pertemukan kami dalam sekolah minggu minggu depan ya Tuhan Tuhan Yesus terima kasih haleluya amin nah Kak Jul saat ini kita kedatangan guru baru nih yang ini ya Kak yang ini masa kita kan kita namanya siapa sih namanya siapa Kak Raymond oh namanya Kak Raymond adik-adik nah Kak Raymond ini mulai sekarang akan bantuin kita untuk ngiringin sekolah minggu ya keren 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 oke nah kita udah selesai kita menyanyikan lagu selesai sekolah minggu selesai sekolah minggu mari kita pulang bye-bye sampai minggu depan selesai sekolah minggu mari kita pulang bye-bye sampai minggu depan dadah dadah Sub indo by broth3rmax